Kangelan, projok kangelin Oke Kita review dulu mas yuk Untuk tembakan yang pertama Di Grendel 4 ya Bismillahirrahmanirrahim Nah untuk power di 1100 lebih itu tadi Kita sudah bisa Menumbangkan di hewan-hewan besar Atau sudah bisa Mengurangi untuk hama Babi atau sejenisnya Assalamualaikum Salam Satu Laras Berjumpa lagi dengan saya Om Cis Di channel GSA Spot Indonesia Halo Sobat Dealer Bagaimana kabar Anda? Saya yakin hari ini Anda pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah saya disini juga Baik-baik saja Dan saya selalu mendoakan kepada semua Sobat Dealer, semoga selalu diberikan Kesehatan, kelancaran riski Dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT Ngomong-ngomong Untuk Sobat Dealer Senapan apa yang Anda gunakan saat berburu Dan pengalaman apa yang Anda dapatkan saat Anda berburu Jika Anda ingin memiliki senapan yang berkualitas Dan power yang istimewa Di GSA Spot adalah solusi yang tepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik kali ini saya akan Test power Nah uji power ya Uji power Menggunakan senapan PCP Pasopati Single tabung Tabung stainless Popor klasik Marauder Nah Untuk powernya Untuk powernya nanti berapa Saya akan Test menggunakan kronometer Saya sudah siapkan kronometer Sebelah kiri saya Nah Sebelah depan Kiri Dan kirinya lagi Adalah kali Nah Kali Nah Ini kali saya Pagah ini kali ya Kali ini saya akan Test power Dari senapan PCP Pasopati Single tabung ini Dengan menggunakan Grendel 4 Grendel 4 Di 4 kali tembakan Nah Untuk powernya nanti berapa Kita akan melihat langsung Menggunakan kronometer Langsung ya mas ya Oke Kita akan Menggunakan kronometer Kita delete dulu State delete Oke Kita review Dari nol ya mas ya Oke Kita Grendel dulu 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 11 Oke Langsung mas ya Kita akan Menyebabkan di Bismillahirrahmanirrahim Nah Untuk Grendel 4 Di 1201 Wah Real Ketok gak mas Nah Untuk tembakan yang pertama Di 1201 Jadi untuk powernya Sangat kuat Nah Jadi untuk pasopati Yang single tabung Stainless ini Tabung stainless Powernya sangat kuat Di 1200 Oke Untuk tembakan yang kedua 1 2 3 4 Nah Untuk pengisiannya Rodok Gimang Kangelan Jadi karena untuk Yang Memang soal carry Nah Kameramanku jangan Wilinkan Maksudnya ileng Lek carry Gila loh Kok ileng Lek Gowo Ileng lek carry Oke untuk tembakan yang kedua Kita delete So dulu mas ya Di 1201 ya Kita delete So dulu Kita review Oke dari 0 Untuk tembakan yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Untuk tembakan yang kedua Di 1178 Masih Stabil ya Nah Turun Sekitar 20 fps 21 21 22 fps Oke untuk tembakan yang ketiga 1 2 3 4 Aku liek powernya gedi Ini seneng Aku liek power gedi Seneng Oke Kita delete So dulu ya 1178 Kita delete Dulu Kita review Untuk tembakan yang ketiga Mas ya Langsung ya Mas ya Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 Nah Di 1158 Jadi turun terus ya Turun mungkin karena Untuk tekanan angin Saya akan melihat Woyo Bener Untuk tekanan anginnya Yuk Karena untuk powernya juga Juga besar Jadi untuk Anginnya juga keluarnya banyak ya Keluarnya Anginnya keluarnya ya Angin Keluarnya banyak ya Enak Nanti krengseng 0 4 Oke Untuk tembakan yang terakhir ya Aku njelak njeluk Koin terus ya Sedekah chip Chip mimis Oke Untuk tembakan yang terakhir mas ya Kita delete dulu Tadi 1178 ya Turun di 1158 Oke Kita delete shot dulu Kita review Oke Untuk tembakan yang keempat Bismillahirrahmanirrahim Nah Turun lagi Di 1144 Jadi Tadi Tadi Untuk pertama kali kan Kita mengisi di 2700 FVS ya PSI Nah Untuk powernya Pertama kali menembak Di 1201 FVS Nah Untuk yang kedua Di 1178 FVS Untuk yang ketiga Di 1000 Nah Itu tadi Untuk power dari senapan PCP Pasopati Single tabung Tabung Standless Marauder Popor klasik Nah Untuk powernya Masih sangat kuat Masih sangat-sangat kuat Nah Sebelumnya Saya akan Menjelaskan Untuk speknya Sedikit saja Nah Untuk yang single tabung Ini untuk Larasnya Berbahan Bajabilian Berbahan Bajabilian Untuk Panjangnya Adalah Panjang 60 cm Alur 12 Untuk tabungnya Ini Berbahan Standless OD25 Nah Untuk pengisiannya Model pengisiannya Adalah Marauder Sudah bisa Dengan single suit Dan juga Magazin Untuk popornya Berbahan Kayu mauni Model klasik Nah Untuk powernya Tadi Kita sudah Melihat secara langsung Untuk powernya Masih sangat kuat Nah Untuk power Di 1100 lebih Itu tadi Kita sudah Bisa Menumbangkan Di hewan-hewan besar Atau Sudah bisa Mengurangi Untuk Hama Babi Atau Sejenisnya Hewan berkaki Nah Langsung ke harga Untuk harga Satu unit Senapan Ini Dibanderol Dengan harga Rp2.500.000 Rp2.500.000 Nah benar ya Rp2.500.000 Rp2.500.000 Itu sudah Lengkap Dengan Peredam Tali sandang Sepirpat Dan juga STKS Tidak lupa Bonus Mimis Dari kami Nah Untuk sobat Dealer Yang ingin memesan Senapan ini Atau Untuk cara Pembelian Nah Untuk pemesanan Dari senapan ini Sobat Dealer Bisa Chat Di CS kami Di bawah ini Nah Untuk cara Pembayarannya Dengan cara Transfer lunas Seperti biasa Kita cuma Menyediakan Satu nomor rekening Tidak Banyak nomor rekening Nah untuk cara Yang kedua Adalah dengan cara COD Nah itu tadi Langsung Simpel-simpel ya Yang jelas Kita sudah Menjelaskan Setiap ada video Kita sudah menjelaskan Untuk cara-caranya Jika Sobat Dealer Kurang Eh apa Kurang Faham ya Jika Sobat Dealer Kurang faham Bisa tanya-tanya Di CS kami Tadi Nah itu tadi Untuk tes power Dari senapan PCP Pasopati Single tabung Tabung klasik Popor Klasik Kok single Klasik PCP Pasopati Single tabung Popor klasik Marauder Nah jika ada Salah kata dari saya Saya mohon maaf Jika ada kritik Dan saran Bisa tulis Di kolom komentar Di bawah ini Jangan lupa Like Share And subscribe Di channel GSA Spot Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu laras Sampai jumpa Sampai jumpa